ini Allah ini mengaku-ngaku Allah mencipta ke langit dan bumi kurang ajar Allah ini mana Allah sekarang, di gua mana dia sekarang ya Allah Allah, gara-gara kau banyak kali tersesat orang entah apalah dulu yang ada di pikiran Allah ini heran aku melihat Allah ini udah diusir kau dari surga kau tunggu kau Allah, tunggu kau Tuhan Yesus datang kedua kalinya dicampakan kau ke neraka Allah sabarlah kau Allah, sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala salak wa salam kepada Rasulullah s.a.w disini saya mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang berwajib atas nama aparat negara yang ada di kota Medan dan seterusnya yang kedua terima kasih kepada para ulama para kiai para ustazah dan ustazah para orang mas islam yang ada di kota Medan yang begitu memperjuangkan agama tawhid agama islam dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dihina dan dihujat perlu kita ketahui bahwasannya segala sesuatu yang kita ucapkan maka Allah akan balas kepada kita beri syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghina Allah subhanahu wa ta'ala katanya Allah itu mengaku-aku sebagai pencipta langit dan bumi Allah itu Allah itu meresahkan lain silahnya padahal sudah jelas-jelas pencipta langit dan bumi adalah Allah khulakos samawati wal ar visita ti ayam Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu tidak ada kekuasaan di atas ini di dunia ini kecuali kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rudi Sima Mora telah menghina Allah telah menghina agama Islam ya Alhamdulillah sudah tertangkap beri syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala moga ini menjadi pembelajaran buat beliau ya beliau ini orang Medan ya bahasa-bahasa Batak ya kalau didengar dari lokatnya dia Batak marahnya aja Sima Mora ya kepada saudaraku Sima Mora walaupun kita beda keyakinannya moga-moga ini menjadi suatu nasihat suatu ganjaran buatmu semoga moga-moga ke depannya dengan adanya ujian ini yang Allah berikan kepadamu menjadi suatu hidayah moga-moga Allah berikan hidayah kepadamu sehingga sejahtera hidupmu bahagia hidupmu insyaAllah kami doakan semoga engkau mendapat hidayah sekali lagi saya pribadi sebuah seorang muslim mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang berwajib yang ada di Kota Medan dan masyarakat Kota Medan dan kita jadikan ini sebagai contoh bahwasannya ketika agama itu dihina maka Allah akan menghinakan orang yang menghina agamanya semoga manfaat salam ujian Islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati